Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Daripada Perikatan Nasional oleh PAS Lebih-lebih lagi, apabila Sanusi kata Kalau PAS nak keluar, kalau gerakan nak keluar daripada Perikatan Nasional Sanusi kata, silakanlah, tiada yang menghalang, kata beliau Ini sebenarnya mengguris perasaan parti gerakan Seakan-akan parti gerakan ini Pipi tak mancung, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong Tak tahu malu lah, macam itu kan Di mana maruah para pemimpin parti gerakan Takkanlah nak diam saja Dan kebetulan pula, parti gerakan hanya mempunyai satu kerusi Bukan di parlimen, tetapi Dewan Undangan Negeri Satu kerusi sahaja di keseluruhan Malaysia Hanya satu kerusi dimiliki oleh parti gerakan Iaitu di Kedah Jadi kebetulan pula, yang mengancam ataupun mengugut Yang mengarah atau mencabar gerakan itu keluar daripada parti Gabungan Perikatan Nasional itu Sanusi Sanusi cabar, kata beliau Keluarlah kalau nak Nah, kali ini Parti gerakan pula yang dicabar Wakil rakyat tunggal parti gerakan Pula dicabar tarik balik sokongan pada Sanusi Di Kedah Nah, ini kan hebat Seorang wakil rakyat DAP mencabar Gerakan untuk menarik balik sokongan wakil rakyat tunggal parti itu Terhadap Menteri Besar Negeri Muhammad Sanusi Maknur Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Bak Darul Aman Teh Sui Leong berkata Gerakan harus mengambil pendirian berkaitan Berikutan kenyataan Sanusi yang mempersilahkan parti itu Meninggalkan Perikatan Nasional PN Kata beliau Jangan hanya bertengkar dan memenuhi ruang media sosial Tetapi masih duduk semeja dalam Kerajaan Negeri Kedah Yang dipimpin oleh Sanusi sekarang Parti gerakan hendaklah menunjukkan keberanian dan tidak perlu membuang masa Serta sumber untuk mengekalkan satu-satunya Kerusi ekskonya dalam Kerajaan Negeri Kedah Jika merasakan bahawa Prinsip dan nilai yang diperjuangkan tidak lagi selaras dengan dasar pas Atau gabungan Perikatan Nasional Jika rakan komponen dalam Perikatan Nasional sudah memanggil untuk keluar Mengapa harus terus berada dalam keadaan tidak selesa? Kata Teh dalam satu kenyataan semalam Adun Kulim Wong Chia Zen Wakil Rakyat Tunggal Gerakan di peringkat Parlimen dan Negeri Dan dilantik sebagai eksko Kedah Wong memenangi kerusi itu menentang Teh Lian Ong dari Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Negeri Kedah tahun lepas Yang turut menyaksikan kerusi pembangkang negeri dikurangkan Kepada hanya tinggal tiga wakil rakyat daripada DAP Sebagai sebahagian daripada Perikatan Nasional Bersama PAS dan Bersatu Gerakan kehilangan ke semua 23 kerusi Parlimen Yang diperuntukkan untuk bertanding pada PRU 15 Serta 35 kerusi lain pada Pilihan Raya Negeri Ogos lalu Pada 29 Julai Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Menyuarakan pandangan naib Presiden PAS Muhammad Amarnik Abdullah bahawa gerakan bebas Untuk keluar jika parti itu tidak lagi selesa Menjadi sebahagian daripada gabungan itu Kedua-dua pemimpin itu menjawab kenyataan awal Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong Bahawa parti itu tidak akan teragak-agak Untuk meninggalkan Perikatan Nasional Jika ia bermaksud mempertahankan sistem pendidikan China Berapa komen daripada netizen Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Lesen Media Sosial Cara Khairi layan media ketika dalam kerajaan kini diungkit semula Kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Agar kerajaan tidak menyalahgunakan sekatan media sosial dilihat Mengundang kritikan warganet Tular kembali dua sedutan video Khairi pada tahun 2016 dan 2017 Yang enggan menjawab soalan wartawan Serta Peringatan bekas Menteri Kesehatan itu kepada setiausahanya ketika itu Agar memantau laporan berita supaya tidak kena spin Rata-rata menyifatkan penyampai radio hot FM itu sebagai Cakap tidak serupa bikin Apabila Dilihat tidak melayan media dengan sewajarnya ketika mempunyai kuasa politik Kata netizen berlagak betul ya Lepas itu ada hati nak cakap orang Kata Rahi Zul Zulhim Ada lagi seorang kata mungkin dia ingat akan pegang kerajaan sampai bila-bila Itu yang berani cakap macam itu Sekarang konon terpaling media pula tulis Milani Cik Bila ada kuasa kerek semacam tambah masapak mertua jadi Perdana Menteri Dah tak ada kuasa konon dialah paling prihatin kecam Mantukui 247 Khairi dalam audio siar keluar sekejap Episod 116 berkata Untuk bersikap adil Beliau menyokong tujuan pelepasan Atau tujuan pelesenan Maaf saya tujuan pelesenan Kepada penyedia Perimatan sosial, media sosial dan penyedia perimatan pesanan internet Dalam menangani jenayah dalam talian Walau bagaimanapun Khairi berkata Beliau risau Dalam niat murni kerajaan untuk menangani penipuan dalam talian dan jenayah seksual Berlaku juga usaha untuk menutup ruang Perbincangan politik yang legitimati katanya Saya rasa itu yang menjadi kebimbangan orang ramai Saya yakin jika ahli parlimen hari ini berada di blok pembangkang atau aktivis media sosial Pasti mereka akan kecam Kata ini usaha untuk menutup kebebasan bersuara ujar Khairi lagi Saudara-saudara sekalian Pada zaman modern ini Jangankan Berkara 10 tahun yang lepas Berkara 20 tahun lepas pun Netizen akan dapat korek semula Itu yang paling menakutkan sekali Apabila apa yang pernah dikatakan oleh Khairi Haa 8 tahun yang lepas 7 tahun yang lepas Kini telah pun dibongkar semula oleh Netizen Jadi apa yang Khairi cakap Dia pula yang kena Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kita ucapkan tahniah syabas kepada kerajaan Malaysia Pimpinan Anwar Ibrahim Kerana hari ini Diumumkan satu berita ekonomi paling luar biasa berlaku di dunia Yang berpunca ataupun berlaku di Malaysia Sehingga negara Malaysia kini Dilabel sebagai negara luar biasa yang ada di dunia Selain daripada itu Media-media masa di luar negara juga Kini mula mengkaji Bagaimana Malaysia dapat mengharungi Keadaan ekonomi pasca pendemik ini Yang mana sukar dilalui oleh negara-negara lain Tetapi negara Malaysia melaluinya dengan begitu gah Dan berjaya Sehingga dianggap peningkatan ekonomi luar biasa berlaku Itu semua kerana Kejituan kepimpinan Anwar Ibrahim Juga kelangsungan ataupun perkembangan ekonomi Disebabkan oleh adanya pemerintahan negara yang hebat Dipimpin oleh Anwar Ibrahim Dipimpin oleh kerajaan perpaduan madani yang ada sekarang Nampaknya Negara kita sebenarnya berjaya Dipimpin melalui kerajaan perpaduan ini Kita berdoa supaya kerajaan perpaduan ini Tetap kekal dan Akan memerintah Malaysia selama beberapa penggal lagi Hari ini diumumkan Ringgit kini mencapai 4 ringgit 40 sen Untuk 1 dolar Amerika Syarikat Hari ini kemarin Ringgit terus merekodkan pengukuhan untuk mencapai paras 4 ringgit 49 sen Berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini Menurut laman web bank negara Malaysia BNM Wow ini luar biasa Hebat dan syabas Mata wang negara meneruskan Kenaikan selama 10 hari berikutan Pelabur menjangkakan Kemungkinan penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan FED pada September Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid Faktor utama pengukuhan ringgit Adalah situasi terkini di Amerika Syarikat Yang mana Jangkaan pemotongan kadar di sana Semakin tinggi dan beroleh Momentum Beliau berkata Ia susulan mesyuarat jawatan kuasa Pasaran terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat pada 30 dan 31 Julai lalu Yang Meskipun mengekalkan kadar faedah pada 5.5% Kenyataan yang dikeluarkan memperlihatkan Momentum ekonomi Amerika Syarikat adalah agak lemah Semalam Laporan Standard Chated Malaysia yang dikeluarkan berkata Ringgit akan terus memperlihatkan prestasi baik Sebagai satu-satunya mata uang Asia yang meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat tahun ini Pada masa sama keputusan pilihan raya Amerika Syarikat akan datang Mungkin membawa sedikit risiko kepada ringgit Terutamanya melibatkan sebarang tindakan pengenaan tarif ke atas China menurut laporan itu Saudara-saudara sekalian Ini satu berita yang memang sangat luar biasa hebatnya Jangkaan ringgit Malaysia meningkat Tidak seperti yang diramalkan Maksudnya kita meramalkan ia akan berlaku akan datang Tapi telah berlaku luar biasa pula capai hari ini Ringgit mencapai 4.49 sen untuk 1 dolar Amerika Syarikat hari ini Ia menjadi buah mulut di seluruh negara, seluruh dunia Dan mula dikaji oleh negara-negara barat Bagaimana Malaysia melakukannya Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan Madani Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Lama mendiamkan diri, lama tidak bersuara Akhirnya Tun Mahathir muncul memberikan keputusan dan kata-kata yang paling baik sekali Di saat beliau berusia 99 tahun Ada beberapa penganalisis politik Inilah tindakan yang patut Mahathir lakukan Doktor Mahathir sedih marah atas pembunuhan Ismail Haniyeh Bekas Perdana Menteri Doktor Mahathir Mohamad sedih Dan marah atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Ahli politik berusia 99 tahun itu juga mengecam Israel dan penyokongnya Menggelar mereka sebagai hipokrit dan pengganas sebenar Kata Mahathir, saya bertuah dan bangga dapat berkenalan dengan Ismail selama ini Seorang lelaki yang lembut tutur kata namun memiliki hati seperti singa Usaha Ismail yang tidak putus-putus dalam memperjuangkan pembebasan plasten Menentang penjajahan Israel Sememangnya sesuatu yang harus dicontohi oleh setiap pejuang kemerdekaan kata Mahathir Beliau seorang yang mengagumkan dengan keberaniannya membela rakyatnya Jelas berpunca daripada hati nurani yang bersih Dan berpandukan kompas moral yang berteraskan kemanusiaan dan keyakinan agama Kata yang pada ucapan takziah hari ini Sambil menyifatkan Israel sebagai negara penyangak dan pelaku pembunuhan beramai-ramai Mahathir berkata apa yang berlaku kepada Ismail menunjukkan keangkuhan dan kekejaman rejim Zionis Namun media masa, media barat dan beberapa pemimpin mereka turut Terus mengutuk Hamas dan Ismail sebagai pengganas Walhal mereka berjuang menentang Benjamin Netanyahu, Angkatan Pertahanan Israel dan peneroka haram Yahudi Yang selama beberapa dekad telah melakukan tindakan keganasan terhadap rakyat Palestine Pemimpin barat yang bertamadun sendiri melibel Ismail Hamas dan pejuang kemerdekaan Palestine yang lain sebagai pengganas Kemunafikan barat dan pihak sejenisnya memang memualkan katanya Saya benar-benar sedih dan saya marah Saya sedih kerana Ismail seorang lelaki yang baik dan berani yang menghabiskan seluruh usia dewasanya Berjuang untuk pembebasan Palestine telah dibunuh kata Mahathir Saya marah kerana dunia barat yang boleh membuat perubahan Memilih untuk berdiam diri dan sebaliknya memihak kepada Israel dalam melakukan tindakan keganasan mereka Dan melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestine tambah Mahathir lagi Bagaimanapun Mahathir berkata dia tetap optimis kerana perjuangan Ismail tidak akan pergi bersamanya Dan rakyat Palestine tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia Mereka mungkin membunuh Ismail tetapi bukan idea dan perjuangannya Kepada keluarga Ismail terimalah ucapan takzia saya yang sedalam-dalamnya atas kehilangan seorang lelaki yang luar biasa Kata Tun Mahathir Kepada Hamas dan rakyat Palestine anda telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat Seorang yang berani dan berpegang pada keyakinan Semoga Allah mengampuninya, memberikannya janah dan menempatkannya di kalangan orang-orang soleh Dari sungai ke laut, Palestine akan mergedeka tambah Mahathir lagi Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia mengecam pembunuhan Ismail dan menggesa Siasatan segera dijalankan untuk mengheret mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!